Setelah Satpol PP Tanah Laut menggelar hajia warung Jabla di ruas Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di sekitar kecamatan Batu Ampar dan Jorong. Namun, raja petugas kali ini tidak membuahkan hasil. Kuat tugaan operasi bocor, banyak warung sengaja ditutup sebelum petugas sampai di lokasi. Adanya informasi praktek prostitusi di warung remang-remang di ruas Jalan Trans Kalimantan, kecamatan Batu Ampar dan Jorong, puluhan Satpol PP Tanah Laut Sabtu malam menggelar hajia. Sayangnya dalam operasi ini, petugas hanya mendapati sedikit warung yang masih melayani tamunya. Sementara puluhan warung lainnya dalam keadaan tertutup dan digembok. Kuat tugaan, giat yang dilakukan petugas sudah bocor dan tercium para pemilik warung. Padahal biasanya, warung ini sering buka hingga dini hari. Pada kegiatan malam ini, kebetulan memang tidak kita temukan praktek itu, karena ada mungkin kebocoran, menurut pengakuan warung memang ada orang pakai sepeda motor yang menginformasikan ada hajia. Jadi ke depannya nanti akan kita atur strategi senyap lah. Jadi tidak ketahuan, karena kita memang menggunakan kekuatan mobil, dinas, dalmas. Mungkin perjalanan dari pelihari sampai ke sana sudah ketahuan oleh oklum lah. Penjaga malam di kawasan ini berdalih, akhir-akhir ini pengunjung sepi. Terlebih selain raja yang dilakukan saat pol PP, Polsek Batu Ampar juga sering melakukan raja di wilayah ini. Selain melakukan raja, petugas juga melakukan sosialisasi edaran yang sudah mereka pasang di warung-warung Jablai. Kepada pemilik warung diingatkan, jika masih kedapatan menjadikan warung sebagai tempat prostitusi dan menjual minuman keras, maka warung akan ditutup dan dibongkar. Dari Tanah Laut, Julki Priunus, Aineus melaporkan.